Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Informasi penemuan pesawat aviastar di Pegunungan Pajajadusun Gamaru, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan, membuat posko antemortem penumpang pesawat dipusatkan di Rumah Sakit Bayangkara. Di posko antemortem Rumah Sakit Bayangkara ini nantinya seluruh data sekunder penumpang aviastar akan dikombinasikan dengan data primer. Tim Sargabungan masih melakukan persiapan untuk melakukan evakuasi seluruh penumpang korban pesawat aviastar. Dan untuk selanjutnya seluruh korban akan diidentifikasi oleh antemortem DVI Polda, Sulawesi Barat. Sementara itu pasca informasi ditemukannya pesawat aviastar, doa bersama digelar di Rumah Sakit Teknisi Pesawat Aviastar MV7503 Syukris Winarto. Doa bersama dihadiri oleh keluarga, sahabat dan tetangga dekat. Doa bersama untuk keselamatan teknisi aviastar ini adalah merupakan malam keempat. Sebab sebelumnya pihak keluarga langsung menggelar doa bersama sejak pesawat aviastar MV7503 dikabarkan hilang kontak pada Jumat lalu. Dengan menggelar doa bersama ini, pihak keluarga pun berharap agar Tuhan memberikan muksyizatnya, yaitu teknisi aviastar dapat selamat dari maut yang mengancamnya. Tim Liputan AINews TV memberitakan. Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana persiapan evakuasi pesawat aviastar yang akan dilakukan hari ini, kita bergabung dengan kontributor AINews TV, Mudrika Nacong, langsung dari Bandara Buah Solusi Selatan. Silakan, Mudrika. Ya, IUPI masih dari Bandara Buah, kami melaporkan terkait memang hari ini dipokuskan untuk evakuasi. Ada pun kondisi cuaca untuk di Belopa, ini Cerah, Makassar, Cerah. Dan tempat saya melaporkan di tempat ini, yaitu Berawan. Dan informasi terbaru yang kami peroleh bahwa tim satu ini sudah makin mendekati ke lokasi yang dikonfirmasi. Ditemukannya titik pesawat aviastar sendiri, yaitu kurang lebih 2 km lagi. Dan saat ini kita bersama dengan Bapak Haji Alim Bahri selaku Kepala Kes Bangpol dan Lilmas Kabupaten Luwo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ini tadi di informasi terbaru ini tinggal 2 km lagi nih Pak. Seperti apa informasi terbaru yang ada nih Pak? Ya, jadi lokasi TKP tempat ditemukannya pesawat aviastar itu dengan desa yang ada di kecamatan Alitumocong, yaitu desa Ulusalu itu sekitar 8 jam perjalanan, itu bisa sampai 1,5 hari kalau masyarakat melakukan perjalanan di situ. Ya, tadi ini teman-teman di atas sudah membentuk beberapa tim untuk masuk ke TKP, sudah berjalan dari sejak kemarin. Dan hari ini sudah pukul 10 tadi, itu sudah berjalan sekitar 6 jam. 6 jam Pak ya? Ya, sekitar 6 jam. Pak Alim, Anda selaku peranggung jawab di daerah ini untuk informasi dari Pemda Pak ya. Ini kan masih ada yang bertanya, betulkah ini memang ditemukan? Ini kan juga berdasarkan informasi dari Kapolres dan Bupati Pak, sebenarnya informasi penemuan ini. Gimana sebenarnya hal ini Pak? Ya, jadi ini sudah H1, karena yang menemukan langsung ini adalah tim yang dikoordinir oleh Pak Kapolres. Ya, sudah jelas itu. Oleh karena itu, pergerakan-pergerakan tim ini, itu tetap dibawa kendali Basarnas. Untuk evakuasinya, itu ada beberapa alternatif. Ya, alternatif pertama, kalau cuaca memungkinkan di daerah Gamaru, desa Ulusalu itu, itu bisa dievakuasi dengan pesawat heli. Dan pesawat helinya sudah ada di dusun Gamaru. Ya, kami ingin menanyakan Pak, sebenarnya kondisi dari para badipes penumpang dan juga awak ini seperti apa? Karena ada juga kabar beredar bahwa ini telah meninggal dunia. Mohon maaf ini Pak, seperti apa informasi yang ada? Ya, jadi betul. Jadi, dengan melihat kondisi pesawat, sesuai dengan informasi yang diperoleh oleh kegabungan di Bandara Buah ini, penumpang itu, seluruh penumpang itu memang hampir dipastikan tidak ada yang hidup. Karena pesawatnya hancur. Untuk saat ini, informasinya baru ada tiga. Tiga mayat yang sudah ditemukan. Selimutnya masih dalam pencarian. Ini untuk langkah selanjutnya, apa yang akan dilakukan Pak? Langkah-langkah yang akan dilakukan ini tim dibawa komando muspida yang ada di atas. Pak Bupati, Pak Dandim, dan Pak Kapolres sendiri ini menyusuri daerah-daerah TKP. Baik, terima kasih banyak Pak Alim Bahri dan Pemirsa. Memang ini ditemukan di sektor 2, di Dusun Agamaru, Desa Ulusalo, Latimojong. Dan proses ini juga masih akan dilakukan, termasuk penambahan tim yang ada di sana. Untuk sementara, demikian yang bisa kami laporkan kembali ke Studio UP. Ya, terima kasih Mudri Kanacong, melaporkan langsung dari Bandara Buah. Dan tadi dilaporkan oleh Mudri Kanacong bahwa untuk jarak dari desa terdekat ke lokasi jatuhnya pesawat ini sekitar 8 jam atau sampai 1,5 hari. Menempuh medan yang begitu terjal. Kita akan menanyakannya ke Pak Yusman. Pak Yusman, kalau kita lihat di sini, tadi dilaporkan oleh Rekan Mudrika, ini medan yang dilalui ini cukup sulit. Ya, sukar. Apa yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman Basarnas untuk menanggapi medan yang begitu sulit ini? Yang pertama itu, kalau mengangkutnya kan ada dua kemungkinan. Satu melalui helikopter, dan kedua melalui darat. Nah, itu tapi tetap saja, meskipun melalui helikopter, kita tetap saja harus ada suatu daerah di mana kita bisa meletakkan penumpang itu, jenazah itu dengan baik dan benar, baru bisa dievakuasi oleh helikopter. Dan untuk helikopter mungkin tergantung sama cuaca ya. Kalau dengan darat, mungkin kalau dia membangun stasiun pos-pos itu, mungkin akan lebih cepat. Tapi perjalanannya 8 jam kalau dengan darat. Baik, menyebut menyambung pertanyaan saya di segmen sebelumnya ini terkait dengan sertifikasi, begitu, dari maintenance yang dilakukan pada setiap pesawat yang ingin terbang. Sertifikasi ini sebenarnya dikeluarkan oleh siapa sih? Oleh Kemenhu, Kementerian Perhubungan. Jadi, di situ ada dua sertifikasi. Satu, sertifikasi yang dilakukan terhadap maskapai penerbangan, namanya AOC. Yang kedua adalah sertifikasi terhadap workshop-workshop ataupun terhadap maintenance center yang ada di maskapai penerbangan ataupun ada di luar. Itu namanya AMO. Jadi, certification terhadap maintenance and operation. Jadi, dia disertified di sana. Nah, yang disertified biasanya adalah keunggulan dan kemampuan manusia bersumber daya IPTEC yang ada di tempat itu, tenaga ahlinya, dan kemudian ya tentu saja peralatan. Apakah sertifikasi ini dipergunakan secara berkala gitu? Ada jangka waktunya? Ya, itu ada. Yang disertified itu dua. Satu, tenaga ahlinya sendiri. Yang kedua adalah prosedur, tata kelolanya di dalam workshop perawatan itu. Dan yang ketiga adalah ketika dia diinstall komponen yang baru atau mengganti, dan lain sebagainya. Dan dia berkala, ada yang namanya sea check dari nose ketel, ada yang juga nanti overhaul. Jadi, itu semua dilakukan secara berkala dan ada jadwalnya biasanya. Nah, kalau untuk perawatan yang berkala ini, apakah setiap perawatan berkala sebelum pesawat ini terbang juga ada check seat-nya? Yang mengatakan pesawat ini layak terbang atau pesawat ini tidak boleh terbang? Pasti. Jadi, sebelum pesawat dilepas itu biasanya juga ada namanya itu adalah checking terakhir. Itu selalu ada. Dilakukan oleh? Dilakukan oleh maskap penerbangan tersebut dan biasanya ada inspektur yang secara rutin mengawasinya. Baik. Nah, kita akan melanjutkan dialog ini saja berikut Pak Yusman dan Pemirsa. Special event Tragedi Aviastar masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami segera kembali. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!